Bersama nyampe sini gak jauh beda sama Sunter, Kemayoran, sama Senen Jadi kita udah ke domestik, tapi tadi kata orang di domestik kalo ke Jaipur itu ada di Terminal Internasional Kita kamarnya kayaknya kamar honeymoon Tapi sih George gila di sini Jadi ini sebenernya omelette biasa, cuman dicampur dengan keindahan lokal, gue gak tau ini campurannya apa Gue agak gak bisa konten ngobrol karena ini sakit banget Pak Tate, kenapa sih? Daut Alan Daut, ngilu Pak Tate Agak serem ya ternyata ya Oke, jadi ini gue udah di kasur Semuanya udah di kasurnya masing-masing dan Kita malam ini Wulan Tidur, with a view Selamat pagi Gimana lo tidur duluan Jadi pagi ini setelah bangun tidur, kita gak ada yang berani sarapan Karena takut Semuanya pada takut pengen boker Kita lanjut foto-foto buat katalog Erigo Kita lanjut naik kontal lagi buat balik ke kota Selamat pagi 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 Sampai Selamat pagi Selamat pagi Pagi ini kita mau explore dulu Mobil harus parkir disini Dan kita jalan sampai ke dalam Dot, seberangin dong neneknya dong Baju udah sama tuh Lo dikira mau minta sembangan Ini lagi ngapain ya Kok ditutup mukanya Parkir 300 rupiah Foto-foto 250 rupiah Jadi kalau kita lagi jalan di India-India sini Kita mesti hati-hati Noro tas karena ada cerita yang gak enak juga Kemarin gimana bapak? Ya itu kemarin gue lagi jalan Terus biasalah ada local people Mereka trying being friendly aja sih sebenernya Pertama mereka akan ngajakin lo ngobrol Nanya lo dari mana Kalau lo jawabin terus Dan lo udah kena perangkapnya Awas kemarin kayak Tas lo ditarik ya? Ditarik gitu Kemarin gue pake ransel Orang gak di nolongin? Soalnya juga disini kayaknya orang individualis Jadi kayaknya gak peduli Gak peduli juga karena rame juga Kayaknya udah biasa deh Berarti kalian mesti hati-hati Kalau harus ini Oke jadi ini kita udah masuk ke hawa mahal Ini kira-kira isinya hawa mahal itu kayak gini Jadi sebenernya ini lebih ke spot foto-foto gitu sih Cuman penjaganya galak banget Itu di sebelah kiri Lo harus Lo harus Ini perasaan gue doang atau gimana ya? Aku perasaan orang-orang disini galak-galak banget Sao-sao-sao-sao Sao-sao-sao Sekarang kita udah di dalam Amer atau Amber Fort Ini apa ini? Sejarahnya gimana ini? Jadi sebenernya ini adalah salah satu Kerajaan terbesar yang ada di Jaipur Saking besarnya Dia punya benteng Yang mungkin hampir Kayak ngelilingin satu Jaipur Liat ya Gede banget Mirih banget sama tembok Cina ya? Iya, iya, mirih banget Nih, nih, nih Kalau misalnya Kita lihat ke depan Itu tinggi banget Ngelilingin tempat ini Kayak tembok Cina Dan ini luas banget Disini katanya ditaruh buaya ya? Gak ditaruh, emang ada buaya ini Apa? Coba, coba Lompat Fab Kita naik ke atas Tembok Cina Bau semerbak di sepanjang tembok Kambing aja gak kuat ya Ndui ya? Terus pinter banget lagi dia di pojokan tembok Sweet banget Oh man, oh man Ayo, ayo naik Gimana Dad? Masih gini aja lu udah nyerah Dad Itu orang pada naik tuh Kita naik atau enggak? Gue ikut kata lu aja deh Kita enaknya di gimana Asli Ini capek banget Lebih capek dari keliatannya Sumpah Ini gue udah Tuh kan kamera gue udah miring-miring Gue udah lumayan sekarat nih Anjir Udah lah capek Asem banget baunya disini Sumpah Kalian yang ke India Mending hati-hati deh Bau ketek disini Bisa ngebayangin aroma disini ya Kalian mesti tau aroma disini Ini tuh beneran Bau ketek banget disini Gue keblat kencing toiletnya Joro Terima nasibnya udah disini Masih ada tangga lagi disitu Lagi kemandangannya bagus disini Asli sih ini Karena lagi panas banget asli Gue gak tau ini berapa derjat Tapi ini panas banget Oh lo dimarahin ya Sama Inspektur Vijaya Aduh Panas Bau Keblat kencing lagi Gue harus kencing dimana Wah Dada dada Gue nemu spot Gawat ya basah ya Marah ketek Kunggung basah semua Kau jadiin satu Keringatnya bisa buat ceci buka lagi Oke Kita lanjut Fotoshoot lagi Sama Errico Sama Errico Waktunya kita turun Mencari sunset Wah mereka udah jalan duluan Yaudah Kita nyari bantuan Naik ginian Bye bye dunia Hai ganteng Manis Hai ganteng Hai ganteng Hai ganteng Manis 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 Sampai juga nih Kita bakal nungguin sunset di situ Ini yang mereka jual Gue gak tau apa sih ini Pantes aja baunya semriwing Yang dijual begini Oh ini nih nasinya nih Gede-gede nih Oke Ini dia Hasil perjuangan kita dari bawah Apakah worth it? Wow Dari sini udah kaya kan bagus banget nih Sampai jumpa Oke selesai sudah trip kita hari ini Kita udah muter-muter tadi Dan diakhiri dengan foto di sunset Kita sambung besok Kita bakal ke Agra Ada yang mau disampaikan Dad? Kata-kata terakhir Jangan lupa follow Instagram Erigo ErigoStore Terus belanja di website Erigo www.erigostore.id Kenceng banget rumahnya Mani Barang udah lengkap semua Riz? Aman Siap menunjuk Chargeran Colokan-colokan Barang mandi Zam Kita harus meninggalkan Hotel Jaipur Ini barang udah semua Zam Sebagian di atas ya? Oke Kita angkat Oke setelah 4 jam perjalanan Kita sampai di Agra Dan kita bakal nginep disini 2 hari Bau banget Eh Ini baunya lebih-lebih dahulu Itu orang yang ber Harus ditendang ya Aromanya juga gak sepenyang Aromanya agak gak enak Tapi gak separah hotel kemarin Jadi Lumayan Kemarin baunya boba Gak boleh bawa korek 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 Krokok Pisah Drone Bom Pistol Gak boleh bawa granat Gak boleh bawa granat Gak boleh bawa granat Halo Indonesia Satu putaran lagi dong Thank you sir Terima kasih Oke kita udah masuk ke bagian dalam Ini apa nih Yuk Jadi ini adalah area utama Salah satu dari 3 gate utama Taj Mahal Ini gate utamanya Di sana udah kita lihat Ujung-ujungnya Taj Mahal Oh iya itu By the way Kalau kita lihat di pintu masuknya Ini ada garis lurus Ini tuh simetris banget Sampai ke pintu masuknya Dan sampai ke Taj Mahalnya Di ujung Gila sih ini konstruksi bangunannya Wow Oke ini vlognya ntarin dulu Kita foto-foto dulu Oke ini udah di sisi sampingnya Taj Mahal Gede banget Kita bakal foto dari situ Biar keliatan dari jauh Ini kita buat masuk ke masjid yang ini Kita harus buka sendal Ini kita masuk ke masjid Di sampingnya Taj Mahal Lihat deh Unik banget desainnya Ini kayak sejadah gitu Tapi masing-masing dibatuin Di keramik Presisi banget Jadi hati-hati banyak ranjat Tadi buruk Yuk Ini biar yang nonton tau Ini sejarah Taj Mahal dikit dong Taj Mahal itu sebenernya dibangun Waktu Seorang istri Kaisar meninggal Ketika dia baru aja melahirkan Anak ke-14 nya Dan sebagai rasa cinta suaminya itu Dibangunlah pemakaman Sebagus ini ya Sebagus ini Seluas ini Sesimetris ini Dan ya saking kayanya mungkin ya Di agra dulu Jadi kayak Ya udahlah digelontorkanlah Dana untuk buat Bangunan sekeren ini Tapi ini kalau gak salah Buat istri ketiganya ya Ya ketiga Bagus sih Ini kalau lagi Studitor SMA Gimana nih Les Gaya yang pasti ada Les Terus nanti pasti bakal ada Satu orang yang kayak gini Sama di pojokan yang kayak gini Kalau cewek Kalau cewek biar Biar pakannya kecil Terus yang pengen nunjukin Dada sama pantatnya Agak miring Sekarang kita udah nyampe di Agra Fort Ini adalah benteng pertahanan Kota Agra Bedanya sama yang kemarin Kalau yang kemarin warnanya Lebih ke kuning gold gitu Yang ini agak merah Kalian lihat Bagusan mana main kemarin Semacam di ceklah lah Gak boleh bareng sama kita Jadi dia bakal duluan Gimana gitu beliin tiket dulu Baru nanti kita didalam ketemu dia lagi Jadi disini tuh Kan kita punya temen si Agnis itu Orang India Nah dia gak bisa sembarangan Masuk ke tempat-tempat wisatanya India Karena Di tempat wisatanya itu Udah ada calonnya sendirian Yes Dalam sini Jadi Mengganggu lapangan kerjaan orang sini Betul Ini dibawahnya Ada kayak Paritnya gitu Kalau kita nonton di film-film kerajaan Dan kan ada castle Ada parit Dikasih buaya-buaya gitu Jadi musuh gak bisa nyebrang Bagus sih Ini kayak di film India kalau masuk ke situs-situs wisata kayak gini Ribet banget ya Ininya security-nya Ini bagian tengah fortnya Dan barusan mic kita Ditahan lagi di security Cuma bedanya Kalau ini kita nyerah duluan Jadi kita gak digiring Sama army-nya Ini kalau misalnya kita di dalam port bagian sini Kita bisa melihat Taj Mahal Taj Mahal itu basic kelihatan dari mana-mana Itu Taj Mahal dan sungai di belakangnya Ini ada kelihatan atau gak sih dari kamera Tapi ini jelas banget Terima kasih gini Mereka kan yang.. Sekarang kita lagi di Sadar Bazar namanya Jadi ini tempat buat kita beli oleh-oleh atau beli apapun Ini dari ujung ke ujung Yang dijual itu macem-macem Dan kalian kalo misalnya ke India Harus nawarnya tega-tegaan Karena mereka biasanya naikin harganya 2-3 kali lipat lebih mahal Jadi lo akan menyesal kalo misalnya lo cuma nawar dikit Karena pasti bisa turunnya itu banyak Ya kecuali emang lo mau sedekah Ya gapapa sih gak usah ditawar juga Gila? Dan hebat Dan hebat Dan hebat Kalo di India kalo kita lagi nongkrong terus kayak ada suap dilewat gitu Kayak biasa banget gitu kayak cil gitu Tapi ini bagus sih Ini dipajang di ruang tamu semuanya bagus sih Kan kita gak mungkin pergi kan disini Jadi kalo saat udah nawar, nawarnya harus paling murah Jadi kalo misalnya harganya 1000 kita tawar 12 gitu Ya gapapa Lo buat sasa beli oleh-oleh apa? Gelangnya tadi Sa, itu harga gelangnya itu 20 rupiah kira-kira 40 ribu rupiah Dapet 5 Dapet 5 Dapet 5 Harganya 1500 kita coba nawar 500 ngambil 13 biji Sekarang kita nawar 700 Harusnya berapa les? 1500 Tawarnya 500 Tawarnya 500 dia gak mau Terus Tawar 700 Dia ngasihnya 850 Viling gue dia mau sih Paling nanti lagi dia manggil Oke dalam waktu beberapa detik Tidak, dia tidak manggil Tidak, dia tidak manggil Tidak, kita jual mahal dulu Ayo, kita melanggar dulu Lito Tidak berbeda Tidak berbeda Tapi ini berbaik untuk kualitas 700, ini paling bagus Oke, kamu menang Tidak usah Tidak boleh, sabutnya dulu Tidak dibanggil lagi Tidak berbeda Jam yang biasa, tapi itu ntar aja Belakangan aja, ini Endingnya jadinya 850 Kita kalah Eh, tapi gak kalah juga sih, udah terus tengahnya Jemput celah Daud, kita udah di bandara Mau ke Jakarta Gimana menurut lo trip Erigo? Ini trip gue yang kedua kali sama Erigo So far sih Grafiknya selalu naik ya, selalu menyenangkan Gue ini paling seru Yang disini, lebih kepuasan batin sih Karena kan gue suka foto segala macem Jangan di India Kalau buat orang-orang yang kayak gue yang suka foto Atau bikin sesuatu seperti kreatifitas Pasti ke India tuh kayak naik haji Harapan gue yang nonton video Terus belanja di Erigo Iya, biar kita bisa jalan-jalan terus dong Oke, kalian jangan lupa ya, kalian mesti tahu Semua baju yang kita pakai selama di trip India Itu di support sama Erigo ya Baju, celana, sepatu, sendal, tas Thank you ya, besok kita trip lagi ya Pengalaman di India seru banget Yang dirasain bahagia banget Yang paling seru ya Semua trip dari Mulai kota Jalsheimer Jaipur, Agra Seru banget, yang paling gak bisa di lupain Ya, tahu lah Orang-orangnya sih gak bisa di lupain Empat paling berkesan jujur itu Tardeser sih Kayak nak camping sih, tapi Campingnya di gurun pasir Itu seru banget, tapi berkesan Seru banget sih Kita tidur di bawah bulan, di bawah bintang-bintang Seru banget sih You want to take picture? Dubey Next-nya kita kira-kira kemana? Kasih bocoran gak? Kita sebenarnya udah ada plan, cuma kasih bocoran gak? Pokoknya ada pilihannya antara Keliling Europe, atau ke New Zealand Atau ke Iceland Oke Coba kalian tulis di kolom komen Next, kita traveling bareng Eri go kemana Oke Oke Gua yang takut, gua yang takut Random banget tiba-tiba ada monyet di atas Oke, ini lumayan bau pesing sih disini sih Berapa bang? Mampus lu, bentar lagi dimarahin lu Dia jual makanan, tapi Lalar-lalar terbang di sekitarnya Nice Ini dia Yang bagi kita foto-foto di dalamnya Oke, gue tahan nafas dari sini ya Oh, kalo gue bawa kamera ke dalam gue digebukin dong Oh, kabur Oke, gue bakal Nyobain toilet sini dan gue tahan nafas dari sekarang Rekor gue nafas 45 detik Oh Gue baru mau kecil Di tempat urinornya itu udah menggendak gitu Wow Bentar aja deh Gue di semak-semak aja deh Nomornya Oh, dia kayak bikin cilin gitu ya Eh, stop ya Tep, 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 Tep Tep, Tep, tak, Tep, Tep Tep, Tep, Tep 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 Sumpah, mulutnya bau banget bang. Ngomongnya, ini buah, ini kepala dia ngomong. Si Haris surut liat-liat, can you say calo?